Halo Traders, berjumpa lagi dengan saya, Bagus Adi Toro dalam Market Mover Commodity. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas prediksi pergerakan harga minyak dan emas pada pekan ini. Namun terlebih dahulu, saya akan mengulas pergerakan harga emas dan minyak pada pekan lalu. Harga emas pada pekan lalu terpantau masih dapat ditutup menguat meskipun pada akhir pekan lalu emas mulai mengalami pelemahan. Harga emas pada pekan lalu berhasil didorong menguat oleh faktor fundamental dari pelemahan GDP kuartal 1 AS serta masih belum stabilnya kondisi geopolitik global akibat konflik yang sedang berlangsung di Irak. Sedangkan pada akhir pekan lalu, emas terpantau secara teknikal juga sudah mulai lesu dan secara fundamental juga terdorong melemah oleh pelemahan di Man Tiongkok dan juga kasus penggunaan investasi emas bodong di Tiongkok. Sedangkan untuk pergerakan harga minyak pada pekan lalu, terpantau harga minyak setelah melemah pada pekan lalu, imbas dari kesalahan estimasi akan gangguan suplai Irak. Untuk pergerakan harga emas pada pekan ini, diperkirakan harga emas masih akan didorong oleh kondisi belum stabil pada geopolitik global, di mana saat ini terpantau konflik masih sedang berlangsung di Irak dan juga Ukraina. Selain itu, keputusan ICB yang diperkirakan masih akan mempertahankan tingkat suku bunga mendekati 0% diprediksi akan memicu peningkatan minat terhadap investasi emas. Sedangkan dari perekonomian global terpantau, indikasi keberhasilan stimulus pemerintah Tiongkok yang berdampak pada peningkatan sektor manufaktur Tiongkok diprediksi akan melemahkan minat investasi emas dari pasar Tiongkok. Sedangkan data AS yang akan rilis pada pekan ini dan diperkirakan lebih didominasi oleh kondisi positif juga akan memicu pelemahan pada emas. Namun, terkait pergerakan harga emas pada pekan ini, investor perlu memperhatikan pidato Janet Yellen yang akan dirilis pada pekan ini karena pidato tersebut diperkirakan akan memberikan indikasi pertumbuhan perekonomian AS pada periode ini. Sedangkan secara teknikal, pergerakan emas pada pekan ini terpantau sedang berada dalam tren bulis. Sedangkan untuk pergerakan harga minyak pada pekan ini diperkirakan data AS yang diprediksi positif akan turut memicu peningkatan demand minyak di pasar domestik Amerika Serikat. Sedangkan konflik Irak yang pada beberapa pekan lalu sempat membuat lonjakan pada harga minyak, pada pekan ini diprediksi konflik Irak justru akan menyebabkan aksi koreksi besar terhadap pergerakan harga minyak akibat suplai dari Irak terpantau tidak mengalami gangguan. Sedangkan terkait rilis data persediaan minyak AS, diperkirakan data persediaan minyak AS akan lebih memicu pelemahan pada harga minyak, di mana saat ini rilis data yang telah dipublikasikan dari American Petroleum Institute menyatakan bahwa defisit minyak AS hanya berada pada level Rp876.000 atau jauh lebih baik dibandingkan estimasi yang berada di level Rp2.200.000. sedangkan data Departemen Energi AS yang diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp2.300.000 diperkirakan juga akan mengalami kesalahan estimasi seperti kesalahan pada pekan lalu. Sehingga pada pekan ini secara fundamental minyak diduga akan lebih cenderung untuk mengalami pelemahan. Secara teknikal pergerakan minyak juga terpantau sedang berada dalam kondisi cenderung untuk bearish. Terkait pergerakan harga kedua komoditas pada pekan ini diperkirakan emas akan bergerak dalam kisaran Rp1.297.000 hingga Rp1.336.000 per troy ounce. Sedangkan untuk minyak mentah diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp103.500 hingga Rp108.500 per barel. Demikian Market Mover Komoditi kali ini. Happy trading dan salam Fibis! Terima kasih telah menonton!